Paman Jonathan Frizi, Beni Siman Juntak mengatakan perceraian keponakannya dengan Dena Devanka tak ada sangkut pautnya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Menurut Beni Siman Juntak, kabar kecemburuan Dena Devanka terhadap Ririn Dwi Ariyanti bukan penyebab perceraian Jonathan Frizi. Beni Siman Juntak mengatakan, Dena Devanka akan cembur terhadap siapapun. Ririn Dwi Ariyanti sendiri bermain dalam satu judul sinetron yang sama dengan Jonathan Frizi alias Ijong dalam sinetron Aku Hanya Ingin Dicintai. Jadi kalau soal cemburu juga jangan sangkut pautkan sama si Rini, kata Beni Siman Juntak Kamis 17 Juni 2021. Saya bilang, itu hanya sebuah nama, Ririn pemeran yang mendampingi Jonathan, ujarnya lagi. Dia mengatakan, jika Ijong beradu akting dengan artis lain, maka Dena Devanka juga akan tetap cemburu. Kalau pemeran yang mendampingi Jonathan namanya Tuyul, dia pasti cemburu sama Tuyul, pasti, ujar Beni. Atau kalau setan nama pemeran ceweknya, dia cemburu sama setan, pasti itu. Jadi bukan nama personal Ririnnya, nama Ririn Dwi Ariyanti disangkut pautkan dalam masalah rumah tangga Ijong dan Dena. Namun Beni Siman Juntak menyatakan, istri keponakannya itu memang memiliki sikap cemburu buta. Beni Siman Juntak juga membenarkan bahwa keponakannya sedang mengurus perceraiannya. Jonathan Frizy dan Dena Devanka, kata Siman Juntak, sudah sepakat untuk bercerai. Memang benar ada masalah di keluarga Jonathan, kata Beni Siman Juntak. Mereka akan cerai, cuma posisi mereka pengen cerai baik-baik. Keputusan Ijong untuk bercerai dari Dena Devanka sudah bulat. Namun keduanya sedang mencari waktu yang tepat untuk mengajukan perceraian. Kalau masalah perceraian, saya bicara sama Ijong dan mereka pasti bercerai, kata Beni. Tapi nunggu waktu yang supaya sama-sama enak, dealnya oke. Kabar keretakan rumah tangga Jonathan Frizy dan Dena Devanka sudah lama diperbincangkan. Pasinetron Ririn Dwi Ariyanti pun diisukan menjadi orang ketiga seiring kabar ngangnya rumah tangga Ririn dan Aldi Bragi.